Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saudara, sahabatku sekalian, sejumlah pihak mendesak agar kasus ribuan mahasiswa yang terjebak dugaan tindak pidana perdagangan orang, TPPO, berkedok magang di Jerman, harus diusut untas. Di sisi lain, terbongkarnya kasus ini dinilai menunjukkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi kayak Mendik Butri Stek tidak mempunyai mekanisme pengawasan ketat terhadap program magang kampus merdeka. Adanya kasus dugaan TPPO dalam program Feren Job di Jerman yang melibatkan mahasiswa Indonesia sangat memprihatinkan sekali ini. Apalagi korbannya mencapai ribuan mahasiswa. Publik berharap bahwa Menteri Nadiem Makarim menjelaskan kasus ini secara gamblang kepada publik. Apa sebenarnya dibalik ini semua? Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhugam, Marskal TNI Purnawirawan, Haji Cahyanto, mengungkap jumlah terbaru mahasiswa Indonesia yang terindikasi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, TPPO di Jerman, yaitu sebanyak 1.900 orang. Ada pun mahasiswa dari 33 kampus di Indonesia diduga menjadi korban TPPO berkedok magang dalam program Feren Job Jerman. Para korban ini diantaranya berasal dari Universitas Negeri Jakarta, UNJ. Kasus dugaan TPPO berkedok program magang ini terungkap setelah 4 mahasiswa mendatangi KBRI di Jerman yang sedang mengikuti Feren Job. Setelah ditelusuri oleh KBRI, program ini dijalankan sebanyak 33 universitas di Indonesia dengan total mahasiswa yang diberangkatkan sebanyak 1.407 mahasiswa. Namun, mahasiswa tersebut dipekerjakan secara non-prosedural sehingga mahasiswa tersebut tereksploitasi. Pelaku berdalis jika program magang Feren Job ini bisa dikonversi menjadi 20 sistem kredit semester SKS. Program magang sendiri merupakan salah satu unggulan dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM Mendik Butristek Nadiem Makarim. Kasus eksploitasi mahasiswa dalam program magang Kampus Merdeka sangat mungkin terjadi. Sehingga dibutuhkan pengawasan ekstra dari Kemendik Butristek maupun pihak kampus untuk memastikan program magang Kampus Merdeka tidak dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk mendapatkan tenaga kerja murah. Sekilas program magang dalam program MBKM ini cukup aplikatif di mana mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dalam dunia kerja sebagai bekal saat mereka lulus nantinya. Meski demikian, jika tidak diawasi dengan ketat, program ini rawan disalahgunakan pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Dalam kasus Feren Job, para pelaku tampak mempunyai jaringan rapi untuk meyakinkan mahasiswa dan kampus agar mau bergabung. Diduga ada perusahaan yang bertugas mempromosikan Feren Job di kampus-kampus di seluruh Indonesia. Lalu ada perusahaan penyedia layanan administratif termasuk kontrak kerja bagi kampus dan mahasiswa yang berminat dengan program Feren Job ini. Diduga mereka juga bekerja sama dengan Oknum Akademisi untuk meyakinkan para petinggi kampus di Indonesia. Jaringan ini ternyata terhubung dengan agen tenaga kerja di Jerman yang ujungnya ini adalah merupakan tindakan TPPO. Kalau kita cermati dalam program Magang Kampus Merdeka Belajar sebenarnya sudah ada ketentuan perlindungan mahasiswa. Di antaranya mahasiswa sebagai peserta magang mendapatkan benefit berupa biaya hidup, biaya transportasi, dan jaminan mentoring. Pertanyaannya, sejauh mana pengawasan terhadap ketentuan tersebut sehingga mahasiswa bisa terlindungi? Kalau menilai kasus Feren Job ini bisa jadi pengawasan ini tidak jelas sehingga mahasiswa peserta magang dengan mudah bisa dieksploitasi. Wajar jika publik meminta agar Kemendikbut Ristek melakukan review terhadap program magang dalam program Kampus Merdeka ini. Perlu penelusuran lebih lanjut, lebih jauh lagi, apakah program magang Kampus Merdeka ini telah sesuai dengan tujuan awal dan tidak merugikan mahasiswa. Publik berharap, jangan sampai program magang ini hanya menjadi sarana eksploitasi yang ujungnya mengeksploitasi para mahasiswa untuk adanya buruh murah. Walhasil, bongkar dan adili siapapun yang terlibat dalam perdagangan orang dengan modus magang Feren Job ke Jerman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.